Rapat paripurna yang dipimpin oleh unsur pimpinan sementara Edi Purwanto dan Rokhi Chandra dihadiri Gubernur Jambi Fahrori Umar. Edi Purwanto mengatakan sebelum melakukan pengumuman ini, pihaknya juga sudah membahas hal ini di pertemuan sebelumnya. Dengan hasil pimpinan Dewan diisi oleh 4 partai yang menjadi pemenang di pilek yakni PDIP, Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Selanjutnya, Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Emi Nobisa saat menyampaikan pengumuman ini juga berasal dari keputusan dengan nama pimpinan DPRD Provinsi Jambi definitif diisi oleh Ketua Dewan Edi Purwanto dari PDIP, Wakil Ketua Rokhi Chandra dari Gerindra, Wakil Ketua Pinto Jaya Negara dari Golkar, dan Wakil Ketua Burhanuddin Mahir dari Demokrat. Nama-nama tersebut akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Gubernur Jambi Farhuri Umar berharap agar pimpinan DPRD Provinsi Jambi bisa menjalankan tugas dengan baik. Harapan tersebut dikemukakan usai rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pengumuman pimpinan definitif DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2019 hingga 2024, dan penetapan penitia kerja pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Provinsi Jambi di ruang rapat utama gedung DPRD Provinsi Jambi. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.